Intro Kesulitan ekonomi menyebabkan keluarga Nur Halimah, warga Dukuh Kelebengan, Desa Cui dan Kecamatan Cui Ring, tak mampu memperbaiki rumahnya. Janda empat anak yang kesehariannya hanya sebagai pemungut barang bekas atau tukang rosok ini menanggung kebutuhan hidup empat orang anak-anaknya. Jangankan untuk merehab rumah, untuk kebutuhan sehari-hari saja sangat pas-pasan. Terlebih saat ini dirinya harus menanggung beban hidup empat anaknya setelah memutuskan cerai dengan suami. Pemulung mencari barang bekas. Terus bagaimana keadaan rumah Ibu Nur Halimah sebelum direhat? Berantakan tanah, masih beralaskan tanah. Tidak punya apa-apa, pakai tiket tidurnya. Mengetahui kondisi rumah Nur Halimah, beberapa elemen melakukan rapat koordinasi untuk persiapan rehab rumah. Di antaranya, dari media Ukuah dan Silaturahmi, Kokam, PCPM Juwiring, Front Persaudaraan Islam, dan sejumlah relawan lainnya, beserta warga setempat, untuk membahas rencana rehab rumah Ibu Nur Halimah. Berdasarkan hasil perhitungan, untuk merehab lantai rumah Ibu Nur Halimah, diperkirakan membutuhkan anggaran 3 hingga 5 juta rupiah. Ustaz Adin, Koordinator Bakti Sosial Rehab Rumah Gabungan dari Ormas Islam, relawan dan masyarakat menjelaskan, keberadaan Ibu Nur Halimah mendapatkan banyak respon, yang menyalurkan donasi. Berupa uang tunai, maupun dalam bentuk bahan bangunan, seperti pasir, semen, dan lainnya. Ustaz Adin, yang juga anggota Matris Tabrik Pimpinan Cabang Muhammadiyah Juwiring ini berharap, dengan kegiatan sosial yang dilaksanakan, sinergitas dengan sejumlah elemen ini, dapat meringankan beban keluarga yang sangat membutuhkan. setelah lantai direhab, Ibu Nur Halimah pun tak kuat menahan air mata bahagia, karena keinginannya sudah dikabulkan, melalui kerja sosial, tangan-tangan baik, dari hamba Allah yang peduli. Alhamdulillah senang, jadi bagus, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada umat yang semua, sudah menolong saya sekeluarga, saya mengucapkan banyak terima kasih, semoga sehat, umur panjang, pada suci kita, gampir, lancar, karabarukah, amin. Saya mengucapkan banyak terima kasih semuanya, telah menolong sekeluarga saya. terima kasih. selamat menikmati.